Jadi pas kalau anak saya mau itu menuju jalan keluar, ada kayak bola gitu, gelinding-gelinding di punggung. Kalau dengar sholawatan gitu kayak sedih banget. Sedihnya apa? Rindu Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MFO yang ada di rumah tiya Allah. Pada perjalanan kali ini di segmen MFO Menyapa Rumah kita mengunjungi desa Cilibur, Bumiayu, Kabupaten Brebes. Kita mau mengunjungi satu keluarga yang mereka itu diganggu jin, semua-semuanya. Nanti kita lihat ini, kenapa kok jin ini bisa beringat sekali sampai mengganggu lima kakak beradik ini. Semoga Allah memudahkan proses penyembuhan mereka semua dan melindungi kita semuanya dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Ikuti terus perjalanan kami. Assalamualaikum. Kita sudah sampai di rumah narasumber kita, Ibu Zaitun, beserta keluarganya. Kita mau sedikit bertanya-tanya dulu apa yang jadi keluhannya selama ini, Bu. Keluhannya selama ini, sakitnya itu berkanti-kanti. Ada migran, ada sakit pinggang, ada sakit kaki, nggak bisa jalan. Terus emosi meledak-ledak. Terus ya kalau misalkan kalau menjalani kehidupan nyata itu kayaknya masalah ada terus. Kalau pas waktu tidur tuh mimpinya yang serem-serem. Kalau nggak dikejar ular, orang gila atau jatuh dari ketinggian, atau nyebrong sungai kayak gitulah. Jadi antara hidup nyata sama tidur itu sama aja susah gitu. Sejak kapan Ibu itu dirasakan? Dari muda mungkin? Dari sebelum menikah? Ya dari sebelum menikah, waktu itu tahun 2006. Terus kejadiannya itu 2006. Setiap hari Jumat, pas menjeleng sholat Jumat. Kalau misalkan ada suara ngaji dari masjid itu, pasti kayak ada datang apa gitu, bau nggak enak kayak bau kambing. Terus tiba-tiba saya kepanasan, kepanasan terus. Oke, waktu tahun 2006 ya berarti waktu itu belum menikah? Belum. Dengar suara Quran di masjid, tadi Ibu bilang reaksi? Yang reaksinya maksudnya, kalau pas ada suara dari masjid ngaji, mau sholat Jumat, kayak ada bau-bau kambing datang, terus saya langsung kepanasan. Langsung buka baju gitu. Selalu hari Jumat aja, Pak. Selalu hari Jumat, pas menjeleng sholat Jumat. Ya karena mungkin bacaan Quran di masjid cuma Jumat Tok sih ya, yang hari yang lain nggak ya? Nggak. Ini menunjukkan bahwasannya yang dialami Ibu ini bukan hanya sekedar reaksi belaka, tapi memang betul-betul kena gangguan jin. Kita lihat dari beberapa mimpi-mimpi yang beliau alami, kemudian juga saat rukyah belum booming tahun segitu, apalagi ini bisa dibilang di desa ya, Bu ya? Iya. Dan belum ada perukyah yang mungkin sampai sini. Saya pun waktu itu masih kelas 3 SMP. Belum berkecimpung dalam dunia rukyah. Ibu, sebelum ada rukyah pun sudah ada reaksi. Karena ada beberapa orang yang nggak suka dengan dakwah rukyah ini, mengatakan reaksinya kan hanya karena pernah melihat rekaman orang di rukyah, kemudian kesurupan akhirnya diikutan reaksi, yaitu yang dinamakan apa reaksi. Tapi pengalaman Ibu ini salah satunya yang menunjukkan, nggak pernah tahu sebelumnya ya, apa itu rukyah, nggak pernah tahu, nggak pernah lihat juga ya orang di rukyah waktu itu ya. Belum, belum ada. Belum ada karena waktu itu. Nah, itu pun sudah langsung kena reaksi, merasa panas ketika dibacakan Al-Quran dan kepingin lepas baju. Ini terjadi ibu di zamannya Rasulullah SAW tentang seorang ibu berkulit hitam, maaf, perempuan berkulit hitam, namanya Ummu Sufar R.A. Juga demikian, reaksinya itu jin sukanya membuat beliau itu tersingkap auratnya. Dan ya nyata, itu biasanya terjadi kepada wanita-wanita biasanya. Oke ibu, kemudian selain itu, apa lagi yang ibu rasakan? Sampai detik ini yang paling mengganggu sakitnya apa? Sampai detik ini yang paling mengganggu, apa ya, datangnya tuh macem-macem kantian. Kadang ada sakit perut, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Pasrah aja. Wah, ya Allah. Terus, kadang ada kayak tulang di pinggang, kayak tulang sapi apa gitu, yang berdiri di pinggang, jadi saya kalau udah duduk, udah jadi nggak bisa berdiri, sangin sakitnya gitu. Terus yang keseringan... Tapi sakit itu di dokter ada diagnosanya nggak? Karena saya dari gadis udah pulak-palik ke dokter, terus, apa ya, udah bosan, kayak kalau lagi datang sakit, saya cuma pasrah aja gitu. Ya, ada diagnosanya nggak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada hasil? Nggak ada. Soalnya kita juga butuh diagnosa dari medis gitu ya, dari dokter khususnya, untuk mengetahui, kalau misalnya memang ada jenis penyakit tertentu, nanti bisa kita, ya rujuk juga kita, apa, kerjasama-sama dokter atau topik, masalah jinnya urusan-urusan kita lah ya. Ada pun penyakit itu, kita mesti tahu secara keseluruhan. Jadi medis nggak ada diagnosa apa-apa ya? Nggak ada. Paling... Normal? Normal. Paling kalau udah nggak kuat gitu, panggil tukang pejet gitu. Yang paling sering banget itu, kayak kalau orang Jawa turun beruk ya. Turun beruk. Armiya? Kayak daleman itu kayak mau keluar semua gitu. Kayak isi perut dari kebapah. Kayak cacel-cacel mau keluar semua terus, baduan itu berat banget. Berat terus, kadang sampai nggak bisa bangun. Di bawah duduk kayak gini pun, kadang kayak saya gendong apa, padi satu gintal apa-apa gitu. Terus yang paling, itu waktu saya melahirkan anak saya, jadi pas kalau anak saya mau itu menuju jalan keluar, ada kayak bola gitu, gelinding-gelinding di punggung. Jadi, saya nahan sakit di punggung, nanti anak saya nggak bisa menuju ke jalan keluar. Nanti kalau pas saya punya tenaga, mau muat, biar anak saya keluar, nanti dia lari ke area perut, itu yang kayak bolanya, ngalang-ngalangin jalannya gitu. Tapi dia kayak bola. Lahirannya seser atau nggak? Alhamdulillah normal. Alhamdulillah. Putra berapa? Ini satu. Oh ini? Enak saleh ini. Amin. Kalau yang dirasakan mbak, kedua? Kalau saya cuma ini, suka lihat kayak bayangan hitam gitu, tautannya lagi nangis, jerit-jerit sendiri. Pas lihat bayangan hitam, mbaknya langsung nangis-nangis? Iya. Di saat-saat, seperti apa mbak melihat bayangan-bayangan itu? Maghrib. Kalau maghrib ya. Maghrib? Terus malam pernah. Di mana mbak liatnya? Di kamar mandi, di kamar. Terus keluhan fisik ada yang dikeluhan nggak? Kalau fisik kaki biasanya sakit. Sakit kesemutan, keram atau? Sakitnya kayak keram. Daerah mana? Petis? Petis ke bawah. Ada yang lain siapa? Masalahan. Keluhannya apakah sama kayak mbak? Keluannya? Keluannya selama ini apa? Keluannya itu apa ya? Badan tuh paling sakit disini. Enggak. Kalau dengar sholawatan gitu kayak sedih banget. Kalau dengar sholawat? Sedih. Sejak kapan itu terjadi tuh? Sejak kapan itu terjadi tuh? Sejak kapan itu terjadi? Sejak kapan itu terjadi? Jadi kalau dengar sholawat langsung sedih? Sedihnya apa? Rindu Rasulullah? Atau hanya sedih tanpa ini apa? Enggak ada alasan sedihnya? Kadang enggak ada alasan. Kadang sedihnya nyampe ke situ. Enggak sih itu maksudnya kayak kalau momen kita dengar musik atau sholawatan atau apa itu kita kayak ngerasa gimana gitu. Tersentuh banget lah. Oh. Mahayati ya. Berarti maaf ini enggak hanya sholawatnya aja ya? Enggak. Enggak hanya. Musik sedih pun? Enggak. Itu kalau dengar sholat tuh kayak katakanlah emosional kita tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau musik sedih? Musik sedih enggak juga sih. Enggak reaksi? Enggak. Enggak terlalu gitu lah. Bisa di ini. Tapi kalau sudah kayak misalkan maaf ya kalau saya kan suka lagunya sholat gitu kan. Jadi kayak gimana gitu. Kayak ingat masa lalu atau yang intinya kayak menghayati juga ada sisi lainnya juga. Seperti itu. Sisi lainnya apa mas bisa diceritain? Ya tadi misalkan menghayati sholawat juga apa namanya kayak ingat masa lalu masa kecil dan sebagainya seperti itu. Kondisi lain juga gitu. Kondisi masa lalu ya? Seperti itu. Nah ini nisep-nisep ini. Coba tadi saya cek apa betul dari sini apa memang kondisi pesekis. Kita langsung rugi aja ya semuanya. Boleh. A'udhu billahi minas shaytanirrojim min hamzihi wa nafkhihi wa naftih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alif Lam Mim Saad Kitabun unzil ilayka falayakun fi sadarika harajun minhuri tunzi rabihi wa zikranil mu'minin Ittabiu ma unzil ilaykum min rabbikum wa la tatabiu min dunihi awliya qalina ma tadakkarun Wa kam min kariyatin ahlaknaha fajaaaha ba'suna bayatan au hum kailun Fa ma kana da'wahum idh jaaahum ba'suna illa an qaluu inna kunna zalimin Falanasalanna aladhin ursil ilayhim walanasalanna almarsanin Falanakussanna alayhim bi'ilmi wa ma kuna gaaibin Walwaznu yawm idhin alhaq Fa man thakulat mawazinuhu fa aulahikahumul muflihun Wa man khafat mawazinuhu fa aulahikahalladhin khasiru anfusahum bima kanu bi'ayatina yadlimun Walakad makennakum fiil ardi wajajalnaanakum fiha maayish qalila ma tashkurun Walakad khalaknakum thumma sawwarnaakum thumma kulna lil malayikah disjudu li adam fasajadu fasajadu illa ibani salamiakum minasajidin qala ma manaka an la tasjuda idh amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tīn qala fahbitu minha qala anzirni ila yawm yub'atun qala inna ka min almudharin qala fa bima agwaitani lakudan lahaum sirataka almustakim qala maatiyanahum min baini aydiyhim wa min khalpihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu akhtaruhum shakirin qala khruj minha madhu man madhura laman tabi'aka minhum lakamla anna jahannama minkum ajma'in wa ya adamuskun anta wa zawjuka aljannata wakula min haythu shaytuma wala taqrabaa hadihi shajarata fa takuna min alzhanimin fa waswasa lahuma shaytanun yubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala maanahakuma rabbukuma an hadihi shajarati illa an takuna malakaini au takuna min al-khalidin ia'udhu bi wajul lahi wakarim la yujewizuh in naw Burrun wala fa'тр conna intersections wa min shalirima datzimwa mavasilema wa min shalirima wa min shalirima wa min shalirima da ra' fi al-adda wa minshalirima ya khruj wa minshalir wa minshalir wa-andhari atikul wa tariq wa make kIn selamat menikmati selamat menikmati ini memang selain ada memori masa lalu memang ternyata ada sesuatunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa kamu jahati saham 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 uuuh 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 enggak bisa ini kayaknya kayaknya aduh 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 banget aduh uuuh wujur uuuuh mana bentuknya? uuuuh bentuk aah bentuknya baik belum aduh 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 hehehe 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 masalan? enteng? hampir ya? sekarang bantu saya merugih ibu ya ya? من ذا الذي يسبع عنده إلا بإذنه ومن شر النفذة في الأقد ومن شر الحسد إذا حسد روز أحسد 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 أحسد